Ya, terima kasih. Sebenarnya ada tiga hal penting yang Bapak Presiden sampaikan. Yang pertama itu dalam kepemimpinan Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang pertama, ada beberapa infrastruktur yang telah dibangun tapi belum tuntas dikerjakan karena kurang ada pengawasan. Jadi beliau minta penekanannya untuk lakukan pengawasan yang lebih baik, sehingga apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden terkait dengan penjabaran visi-misi itu untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia itu bisa terlaksana dengan baik, apalagi di periode pertama yang belum tuntas dikerjakan bisa selesai, kemudian bisa dilanjutkan dengan program yang baru di periode yang kedua. Kemudian yang kedua, Bapak Presiden sampaikan, kalau untuk memajuk pertumbuhan pembangunan di wilayah timur Indonesia, seperti di Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, kemudian Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan seterusnya, beliau meminta untuk bagaimana kita bisa membangun infrastruktur yang lebih baik, sehingga bisa dirasakan manfaat untuk masyarakat. Kemudian yang ketiga, beliau sampaikan bagaimana saya mewakili masyarakat Papua untuk memberikan warna tersendiri di Kementerian PUPR, bagaimana bergantungan tangan bersama-sama untuk membangun Indonesia Raya ke depan lebih baik dari sisi infrastruktur. Saya kira demikian. Ya, saya menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Presiden dan juga terlebih kepada Tuhan yang memberi kepercayaan buat saya sebagai putra asli Papua untuk menjadi wamin PUPR. Saya berharap apa yang diberi amanah oleh Bapak Presiden ini bisa dilaksanakan, bisa dipertanggungjawabkan dengan baik, sehingga apa yang diharapkan bisa terlaksana. Kira demikian. Terima kasih. Terima kasih.